Setelah di tengah pelaksanaan PPKM darurat viral di media sosial, foto-foto 20 tenaga kerja asal Tiongkok TKA beredar pihak imigrasi menyatakan mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak 25 Juni lalu untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ini merupakan foto-foto TKA alias tenaga kerja asing asal Tiongkok saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka langsung menjalani tes USAP atau SWAP tes. Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 Makassar, Agus Winarto menjelaskan 20 tenaga kerja asal Tiongkok itu akan bekerja di perusahaan Smelter di Bantaing, Sulawesi Selatan. Dan hingga saat ini mereka belum mengantongi surat izin bekerja dari Kemenaker Trans dan masih dalam tahap uji coba. Ini adalah 20 orang TKA asal Cina yang datang tanggal 3 Juli tahun 2021 kemarin itu datang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Jadi proses penyelesaian keimigrasian sudah dilakukan secara prosedur di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian memang mereka tiba di Bandara Hasanuddin Makassar. Kemudian mereka akan dibawa ke PT Huadi. PT Huadi ini adalah salah satu perusahaan strategis nasional. Mereka adalah masa uji coba. Uji coba, uji coba. Jadi uji coba belum bekerja. Belum bekerja dan belum digaji juga. Setelah 20 tenaga kerja asal Tiongkok datang ke Sulawesi Selatan di tengah pemberlakuan PPKM darurat COVID-19. Lalu prosedur seperti apa yang mereka jalani saat ini? Kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Aprianto Jabri di Makassar, Sulawesi Selatan. Aprianto, sesungguhnya apa yang terjadi di sana terkait dengan kedatangan 20 TKA asal Tiongkok? Dan apa yang sedang dijalani saat ini? Ya, selamat malam Aiman dan juga saudara memang ke-20 TKA atau tenaga kerja asing ini yang berasal dari Tiongkok, tiba di Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 25 Juni kemarin dan melanjutkan perjalanan ke Makassar dengan menggunakan pesawat domestik. Namun Aiman dan juga saudara, sebelum ke-20 TKA ini melanjutkan perjalanan ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk menuju ke Kabupaten Bantaing, ke-20 TKA ini telah dilakukan, sudah dilakukan karantina dan juga sudah dilakukan vaksin. Karena memang dari Satgas COVID sendiri juga terus memantau dan memeriksa ke-20 TKA ini apakah sudah divaksin atau belum agar tetap aman gitu. Dan juga ke-20 TKA ini juga sudah dilakukan swab PCR dan juga antigen. Dan Aiman dan juga saudara, untuk ke-20 TKA ini sudah sesuai prosedur, baik secara keimigrasian maupun juga secara protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dan untuk ke-20 TKA ini yang saat ini berada di Kabupaten Bantaing, Sulawesi Selatan, saat ini masih di karantina di Rusunawa PT. Huadi, di mana PT. Huadi ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang nikel dan juga PT. Huadi ini adalah perusahaan PSN atau Perusahaan Strategis Nasional Aiman. Kami juga mendengar bahwa TKA ini belum mengantongi surat izin dari Kemenaker Trans, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Seperti apa informasinya? Ya, saat ini kami masih menunggu informasi lanjutan Aiman dan juga saudara mengenai surat izin dari ke-20 TKA asal Tiongkok ini. Tapi sesuai informasi atau data yang kami dapatkan, ke-20 TKA ini yang tiba di Indonesia untuk bekerja di Kabupaten Bantaing yang rencananya akan bekerja sebagai tenaga ahli yang di mana masa kerjanya atau masa tinggalnya ini maksimal selama 6 bulan. Namun untuk masalah pemberkasan atau pemeriksaan berkas ini masih kita menunggu informasi lanjutannya seperti apa, belum dapat kami informasikan sekarang. Namun untuk ke-20 TKA ini memang sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh imigrasi, baik secara keimigrasian maupun juga protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini Aiman. Ini artinya akan berlangsung selama 6 bulan ke depan. Ada berapa jumlah yang mungkin akan datang lagi? Apakah ada kemungkinan itu? Apakah Anda mendapatkan informasi terkait hal ini? Ya saat ini untuk penambahan ataukah memang hanya 20 TKA yang tenaga kerja asing yang berasal dari Tiongkok ini yang datang di Indonesia khususnya di Kabupaten Bantaing, Sulawesi Selatan. Kami belum mengetahui informasi lanjutannya seperti apa, Aiman dan juga saudara, namun untuk saat ini ke-20 TKA asal Tiongkok ini masih terus dalam pemantauan baik saat gas COVID-19 yang berada di wilayah Sulawesi Selatan dan juga keimigrasian yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan di mana terus dilakukan pemantauan untuk menghindari sesuatu hal yang terjadi nantinya terhadap 20 TKA yang berasal dari Tiongkok ini Aiman. Baik, terima kasih Abrianto Jabri melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih atas informasinya dari Kementerian Imigrasi.